Halo Sobat BMKG, senang rasanya kami kembali menyapa Sobat dalam program update perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku Minggu 21 Juli 2024. Bersama saya, Ashari Putri, berikut informasi selengkapnya. Bibit Siklon Tropis 91W terpantau di Laut Cina Selatan bergerak ke arah Barat Laut dan Bibit Siklon Tropis 92W di Laut Filipina bergerak ke arah Utara Barat Laut yang dalam 24 jam ke depan, kedua Bibit Siklon Tropis ini berpeluang tinggi menjadi Siklon Tropis. Daerah tekanan rendah ini membentuk daerah pertemuan dan perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memajang dari Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Laut Sulu hingga Perairan Filipina, Laut Filipina hingga Samudera Pasifik Utara Papua Barat, Perairan Utara Papua, Perairan Utara Papua Baradaya hingga Samudera Pasifik Utara Papua Baradaya, dan Papua Bagian Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah yang dilewati konvergensi tersebut. Suhu udara umumnya berkisar antara 16 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 40 hingga 99 persen. Selanjutnya, untuk perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah Indonesia, secara umum tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Peningkatan kecepatan angin hingga mencapai lebih dari 25 not terpantau di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Samudera Hindia Barat Bengkulu hingga Selatan Jawa, Laut Banda, dan Teluk Boneh yang mampu meningkatkan tinggi gelombang di wilayah sekitar perairan tersebut. Waspadai tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter di perairan Pulau Enggano, Samudera Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, kemudian di Samudera Hindia Selatan Banten hingga Jawa Timur. Selanjutnya, kami sampaikan perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Indonesia. Kita awali dari wilayah Sumatera, terdapat potensi asap atau kabut di kota Padang dan udara kabur di Tanjung Pinang. Sementara untuk kota Pekanbaru dan Banda Aceh, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Sementara untuk kota Medan, diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan. Masih di wilayah Sumatera, kota Palembang, berpotensi udara kabur. Sementara untuk kota Lampung, Jambi dan Bengkulu, cuaca diperkirakan berawan tebal. Sedangkan untuk kota Pangkal Pinang, diperkirakan akan diguyur hujan dengan intensitas sedang. Selanjutnya, kita beralih ke Pulau Jawa. Untuk kota Bandung, berpotensi terjadi udara kabur. Sementara untuk kota Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Bergeser ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara, kota Denpasar, Mataram dan Kupang, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Selanjutnya, kita beralih ke Pulau Kalimantan. Kota Palangkaraya dan Banjarmasin, cuaca diperkirakan berawan. Sementara untuk kota Samarinda, diperkirakan akan diguyur hujan dengan intensitas ringan. Waspade potensi petir di kota Pontianak dan hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Beralih ke wilayah Sulawesi, kota Makassar, terdapat potensi udara kabur. Kemudian kota Manado dan Gorontalo, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sementara hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di kota Kendari. Dan hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di kota Palu dan Mamuju. Selanjutnya, kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Kota Merauke, cuaca diperkirakan berawan tebal. Sementara hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di kota Ambon, Ternate, Nabire, Manokwari, dan Jayapura. Sedangkan hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di kota Jayawijaya. Waspade potensi petir di kota Sorong. Sobat BMKG, kami mengingatkan bahwa informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran cuaca secara umum di masing-masing wilayah. Bagi sobat yang ingin mengetahui informasi cuaca secara khusus yang diperbaharui setiap 3 jam di wilayah masing-masing, sobat dapat memantau aplikasi info BMKG yang dapat sobat unduh melalui App Store maupun Play Store. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya, selamat berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.